Kerja keras, itulah kunci sukses Yasha Ismailov, pemilik bengkel Larry's Auto. Kini bengkel Yasha mempekerjakan tujuh pegawai. Yasha pun mampu membeli rumah dan mengirimkan tiga anaknya ke bangku kuliah. Tak puas dengan bengkel, ia pun membuka usaha dealer mobil bekas. Yasha Ismailov dan keluarganya mengungsi dari Uzbekistan ke Amerika Serikat 12 tahun lalu. Mereka membangun hidup baru di kota Charlottesville dengan bantuan lembaga International Rescue Committee. Kota kecil di negara bagian Virginia, sekitar 190 km dari ibu kota Washington DC ini, telah menjadi rumah baru bagi lebih dari 3.000 pengungsi sejak tahun 1990-an. Selain keluarga Ismailov, ada pula Parvin Jamal Reza, yang tiba di Amerika Serikat 11 tahun lalu, tanpa kemampuan berbahasa Inggris dan hanya bermodal keterampilan menjahit. Pervin dan suaminya Yadola kemudian membuka usaha permak pakaian dan reparasi sepatu, hingga bisa membeli rumah dan mengirimkan tiga anak ke bangku kuliah. Keluarga Ismailov dan Jamal Reza, dua kisah sukses pengungsi di kota Charlottesville. Mereka bagian dari imigran Amerika, motor usaha kecil menengah di negara ini. Statistik menunjukkan pengungsi dan imigran memiliki jiwa wira usaha lebih tinggi dibanding warga kelahiran Amerika Serikat. Imigran hanya mencakup 13% populasi Amerika, namun mereka memulai lebih dari 25% usaha baru di negara ini. Dari Washington DC, saya Pat Siwidah Kuswara dan tim VOA.